Pemirsa polisi menangkap pelaku penganiayaan kepada istrinya sendiri di Jalan Cilobak, Depok yang videonya viral di media sosial. Pelaku mengaku dibawah pengaruh minuman keras, sementara cekcok dipicu dari masalah utang-piutang. Video amatir memperlihatkan saat seorang suami tega menganiaya istri di depan anaknya di pinggir jalan. Tak hanya sekali, pelaku berulang kali melakukan kekerasan. Di depan umum. Warga di Jalan Cilobak, Depok hanya melihat sebelum akhirnya seorang pria datang menghentikan pelaku. Polisi berhasil meringkus MS, pelaku pemukulan terhadap istrinya. Pelaku mengaku dibawah pengaruh minuman keras, hingga tega menganiaya istrinya sendiri. Meski suami istri, pelaku dan korban telah berpisah rumah. MS dan korban bertemu hingga sempat cekcok di perjalanan. Cekcok terjadi akibat masalah utang-piutang sebesar 30 juta rupiah. Pelaku mengklaim orang tua korban meminjam uang dengan menggadaikan sertifikat rumah orang tua pelaku, namun 9 bulan tak diganti. Motif utamanya adalah pelaku dan korban ini sudah lama pisah rumah, sudah sekitar setahun pisah rumah. Kemudian saat itu pelaku mengajak korban untuk bertemu, membahas utang yang ada. Kemudian setelah dijemput di kosan, si pelaku kemudian berbicara masalah mengajak makan dulu kepada korban. Korban juga berkenan karena utamanya adalah untuk membahas masalah utang yang harus segera dibayar. Hasil visu menunjukkan korban mengalami luka robek di bagian mulut setelah dipukul berulang kali. Polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan sang anak. Pelaku terancam dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tepok, Jawa Barat, Iyong Rizky melaporkan.